Selamat datang di channel misteri kita Ya baik teman-teman, kali ini gue akan membahas Salah satu tokoh besar Indonesia Bahkan dunia pada jaman tersebut Yaitu Insinyur Soekarno Atau yang biasa akrab dipanggil dengan panggilan Bung Karno Nah kenapa gue membahas tentang Bung Karno Karena gue menemukan salah satu pesan atau amanat dari Bung Karno Yang mungkin kalian tidak ketahui Yang mungkin kalau misalnya pada tahunnya ya Dia menyampaikan pesan itu gak masalah Cuman ini gue menemukan rekaman Rekaman kayak audio gitu ya Dari salah satu, sebenarnya dari salah satu teman gue ya Tapi yang anehnya lagi itu mirip dengan suara Soekarno ya Nah ini pun gue percaya gak percaya gitu Apakah emang suaranya diedit agar mirip Soekarno Tetapi tekstnya tetap amanat dari Soekarno ya Nah apakah emang itu benar-benar Bung Karno sendiri yang Asung membacakan tekst tersebut Nah yang anehnya lagi ini dibacakannya itu pada tahun 2009 Ya kalian tau sendiri lah Kalau Bung Karno itu udah meninggal ya Pada tahun 70-an lah ya 1970 kalau gak salah itu ya 1970 dia udah meninggal dan dikuburkan Dulunya itu kalau gak salah di daerah Bogor Lalu sekarang dipindah ke Blitar gitu kan Nah yang gue aneh kenapa Kok pada tahun tersebut atau tahun 2009 Itu kok bisa menyampaikan salah satu pesan gitu Nah gue pun gak tau ya Ini kalian nanti nilai sendiri gitu Dengerin suaranya Nanti gue kasih tau rekamannya ya Di salah satu video ini Kalian nanti bisa lihat ya aja langsung nih Sekarang videonya Kalian bisa nilai sendiri Ini menurut gue suatu keanehan ya Atau ke Gak inilah gak masuk akal gitu Di luar nalar lah menurut gue gitu kan Bisa gitu orang yang udah Gak ada menyampaikan pesan pada tahun 2009 Oke berikut suara audionya Sehaji Mester Soekarno Amanat Sehaji Mester Soekarno Jangan mimpi orang-orang amanahku Untuk bisa mencairkan aset atas namaku Sementara ilmu dan rahasiaku pun tidak tau Kecuali orang yang diangkat oleh Allah SWT Jadi Rasul seperti aku dahulu Hanya satu orang di dunia ini Yang mampu mencairkan aset atas namaku Hanya penggantiku Yaitu Rasul Allah Yang disebut Kolifatul Mahdi Atau Imam Mahdi Yang memegang bendera putih kuning Yang tertuliskan Bismillahul Adam Yang mampu mengisi bin Mahdi di bangun dunia Tiap orang yang diberi kekuasaan oleh Allah SWT Dari masrik sampai maghrib Dan menguasai alam kaed dari alam malaikat Alam sangyang dan alam jin Sementara aset-aset barangku Ku titipkan Di alam kaed Di para ratu sangyang dan para ratu jin Maka aku sarankan kepada para pemegang amanahku Jangan ceroboh tentang hartaku Itu kepunyaan Allah dan Rasulnya Tidak mungkin disiasati dengan sistem teknologi perbankan Dan kalau itu hartaku Kenapa Tidak aku berikan kepada anak-anakku Dan keluarga ku Dan kalau itu harta negara Kenapa Aku tidak berikan untuk negara Makanya Banyak orang keliru memandangku Hanya melihat satu sisi Sebagai seorang presiden RI yang terpangkat bintang lima Padahal Yang sebenarnya aku Diberi pangkat oleh Allah SWT Yaitu pangkat bintang sekitiga emas Yaitu bintang rasulan Yang diutus oleh Allah SWT Untuk membereskan negara-negara Yang belum merdeka Dan sampai aku punya gelar dari PBB Yaitu presiden komisaris Atau presiden sedunia Yang disebut Malikul Mulki Tanda-tanda kemunculan penggantiku Yang disebut Kolifatul Mahdi Atau Imam Mahdi Nabi Muhammad Rasulullah SAW Bersabda Di dalam kitab Kurtubi Nanti di akhir jaman Akan muncul ahli baidi Yaitu seorang laki-laki yang membawa Pertolongan Allah SWT Yang mampu memujilkan cita-citaku Untuk menjadikan Indonesia Sebagai negara terkaya di seluruh dunia Yang disebut negara mercusuar Tanda-tandanya Negara Irak Terjadi peperangan Hampir-hampir dinar pun tidak ada Dan akan terpecah Jadi tiga golongan Yakni Sunni Kurdi Dan Syiah Bakal terjadi bencana Yang membawa korban banyak Seperti tsunami Bumi akan mengeluarkan Lumpur hitam Seperti lapindu Gunung-gunung akan meletus Dan banyak kebakaran Akan muncul Masjid berkubah emas Akan terjadi kekisruhan Para pejabat Negara Di setiap negara Di seluruh dunia Ciri terakhir Kalau mimbar masjid kubah emas Yang ada di depok Jawa Barat Indonesia Sudah dibuka Berarti Harta atas namaku Mulai dikeluarkan Dari alam gaib Dan muncullah Saat itu Seorang pemimpin Penegak keadilan Dunia Seperti aku dahulu Itulah Itulah tanda-tanda kemunculan Kolifatul Mahdi Atau Imam Mahdi Apakah kita tidak menyadari Tanda-tanda Yang Rasulullah Salallahu Walaihi wassalam Sabdakan Sudah terjadi Semua Berarti Penggantiku Sudah ada Tinggal menunggu Waktu Untul Ke permukaan Negara Dan Aku yakin Bahwa penggantiku Ada di daerah Jawa Barat Di daerah Perpatasan Supang Kerawang Jawa Barat Indonesia Tidak jauh Dari tempat Aku Memerdekakan Indonesia Maka Aku sarankan Kepada orang-orang Pemegang Amanahku Bertobatlah Agar Menjadi Orang yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah Dan Rasulnya Sebab Allah Subhanahu Tidak Akan Menurunkan Kolifah Atau Imam Mahdi Kemuka Bumi Apabila Masih Ada Orang Yang Bersyukur Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sementara Menurut Pandangan Manusia Masih Banyak Para Ulama Tapi Kenapa Al-Qur'an Berkata Begitu Itulah Amanahku Yang Aku Sampaikan Kepada Orang Yang Aku Percaya Malam Jumat Kliwon 12 November 2009 Sehaji Mestr Sukarno Mestr Sukarno Mestr Sukarno Bersendo Me Mestr Sukarno Mestr Sukarno Mestr Sukarno